Hai guys, balik lagi sama Yey disini dan kali ini aku akan mengunboxing lagi satu barang dari Digital Alien MOSS Digital Alien G8 Revival MOSS ini aku beli karena ada diskon tapi gak terlalu banyak sih, sekitar 220an aku dapatnya Dan MOSS ini aku suka karena dia bentuknya itu mirip-mirip sama MOSSku yang lama Razer Dead Aether 2013 ya guys, jadi dia bentuknya lumayan besar untuk farm grip ini, untuk gaming aku suka bentuknya seperti ini Dan dia juga udah RGB guys, langsung aja aku akan unboxing dan test MOSS ini Oke guys, ini dia paket aku, udah dateng dari JDID, langsung aja aku akan unboxing paket ini Yap, ini dia isinya dan cuma dikemas dalam plastik mending biasa, gak pake pengaman apa-apa ya guys Wow, ini dia mouse-nya, DA Premium, G8 Revival RGB Enjoy being approved Omron Micro Switch Oke guys, ini spesifikasinya di belakang sini Cukup solid Dan menarik kemasannya ya guys Wow, ini bisa dibuka seperti ini Dan isinya seperti ini Kalau dilihat-lihat sih, sekilas mirip Razer ya guys, kemasannya Langsung aja aku akan buka segelnya Oke, ini dia kabel USB-nya Dia pake cover penutup kabelnya Hmm, kayaknya sih cukup panjang kabelnya Wow, ini dia isinya guys Seperti biasa, ini ada manual book dan kartu garansinya Jadi satu Dan ini dia mouse-nya Genggaman pertama sih, rasanya oke banget Build quality-nya lumayan bagus Warna hitamnya keren Dan dia teksturnya mirip-mirip banget sama Dead Elder 2013 Cuma button-nya disini lebih banyak Ini bagian bawahnya Ada tulisan di eGamingMOS serinya Dan scrollnya itu unik guys Dia bergerigi seperti itu Dan ada logo DA pastinya Oke guys, aku coba colokin ke PC Jadinya seperti ini Warna lampunya cukup menyolok ya guys RGB Wow sih, menurut aku lumayan keren sih Untuk software-nya Dia biasa Ada settingan macem-macem Dari button, CCTV, LED, parameter Ada mode makronya juga Cukup standar untuk sebuah mouse gaming Cuman layout-nya agak kurang rapih ya Tapi oke lah Aku udah tes ini dan berfungsi dengan baik Next, aku akan tes mouse ini Untuk coba-coba main CSGO Oke guys, barusan aku tes untuk CSGO Lumayan oke mouse-nya Presisi Untuk bisa headset juga gak terlalu sulit sih Oke guys, itu tadi hasil nyobain mouse digital AYAM G8 Revival ini Cukup oke mouse-nya Build quality-nya oke banget Materialnya cukup berkualitas Untuk gaming, aku tadi nyoba CSGO juga lumayan AYAM-nya cukup presisi Sayangnya dia punya kekurangan Menurut aku ya Ini klik-nya kurang klik banget Dibandingkan dengan update 2013 Klik-nya lebih Klik-klik-klik Lebih mantep RGB-nya juga oke Ya untuk harga mouse 200 ribuan Ini cukup worth it lah So guys, sekian dulu di review sekali ini Nyobain mouse digital AYAM G8 Revival Tonton juga video aku yang lain Di sebelah sini Ada keyboard dan headset-nya Dari digital alliance juga Atau di ending video nanti juga ada Jangan lupa untuk subscribe, komen, like video ini Sampai ketemu di YYReviews berikutnya Stay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.